Mempercayai orang lain Orang memiliki naluri yang sangat tajam untuk tahu apakah orang lain menyukai mereka atau tidak. Mereka dapat merasakan apakah kepercayaan Anda pada mereka tulus atau sekedar basa-basi. Di sisi lain, benar-benar mempercayai orang lain dapat mengubah hidup mereka. Di buku Move of Head with Possibility Thinking, sahabat saya Robert Skuller yang menjadi seorang pemuka agama menuturkan kisah indah tentang kejadian yang mengubah hidupnya di masa kecil. Kisah itu terjadi ketika pamannya memercayai dirinya serta menunjukkannya melalui kata-kata dan tindakan. Begini katanya. Mobil paman melaju melalui lumbung kusam yang tidak dicat di tengah debu musim panas di gerbang depan rumah kami. Aku berlari, telanjang kaki melintasi serami depan yang terbuat dari papan kasar dan melihat paman Hendrik keluar dari mobil. Ia jangkung, sangat tampan, dan bersemangat. Kau pasti, Robert. Menurutku, suatu hari kau akan jadi seorang pemuka agama. Malam itu diam-diam aku berdoa mengamini apa yang ia percayai. Dan aku percaya Tuhan menjadikanku seorang possibility thinker pada saat itu juga. Sementara Anda berusaha menjadi orang yang berpengaruh, ingatlah selalu bahwa sasaran Anda bukan untuk membuat orang berpikir lebih hebat tentang Anda. Melainkan, untuk membuat mereka berpikir lebih hebat tentang diri mereka sendiri. Tanamkan kepercayaan Anda di dalam diri mereka. Dan itulah yang mulai akan mereka lakukan. Jadi, bantulah seseorang yang tidak percaya diri hari ini. Selamat menikmati.